Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ku bersujud padamu dan pasrahkan diri di kemahaanmu. Ku berlindung selalu pada dosa-dosa dan setiap salahku. Kau jagalah, lindungilah, cintailah aku. La ilaha illaw la 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 Kurban itu akan muncul ketika Basisnya cinta Kalau sudah cinta kepada Allah Cinta kepada anak, rela berkorban apa saja Kan bahasa kita Demi kamu nak, demi kamu yang Istri ke suami, suami Istri kan, karena cinta Ibrahim, karena kecintaan Kepada Allah Nabi Ismail, karena kecintaan kepada Allah Dan ujiannya adalah Dilihat betapa kesungguhan Bagaimana Respon ketaatan kepada perintahnya Itulah mengapa Sekarang itu syariat kurban Itu bagian dari Untuk kita termasuk yang nanti Di kategori Allah Ini hambaku yang rela Menjual hartanya Mengusahakan hartanya untuk berkorban Yang sebenarnya secara Nominal bagi orang yang Mampu, sekecil saja Bagi yang tak mampu, tapi dia Memanage diri agar bisa mengumpulkan Dan dana, ternyata banyak yang bisa Lebih parahnya Dia mampu, tapi tak mau Dia sanggup, tapi nggup Kami gak bisa berkorban Karena gak punya keuangan Tapi yang lain-lain diusahakan Baik Pak Ustadz, ini menarik sekali ya Tentang kurban, tapi kita jedak dulu ini Pak Ustadz Baru nanti kita lanjutkan kembali untuk tausiah Dan pemirsa tetap bersama kami Dalam acara Mutiara Kolbu Terima kasih Selamat menikmati